Salam untuk kita semua Perkenalkan nama saya Marvin Yasermalo Kelas B Reguler Sore NIM 1634-03-0021 Jurusan Sosiologi Semester 9 Dalam video kali ini Saya menjelaskan tentang Hukum dan Kebijakan Sosial Dalam video tersebut Saya menjelaskan bahwa Hukum adalah sesuatu yang Biasa dibicarakan semua orang Mungkin yang paling banyak Kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Aktivitas yang terlihat secara publik Dalam hukum di kehidupan sehari-hari Adalah Peradilan pidana atau praktek Yang diarahkan pada hukum Bentuk pengambilan keputusan hukum Mempengaruhi arah praktek Peradilan pidana dan akibatnya Juga berdampak pada kehidupan masyarakat Pekerjaan hukum juga Menjerminkan budaya dan instruktif Ini memberikan isyarat Gagasan tentang Bahaya otoritas dan komunitas Mungkin menawarkan resolusi Emosional dan Kataris Untuk mungkin memudahkan Konsep ini seringkali terjadi Dalam kehidupan masyarakat Hukum lebih awal dari sekedar Keputusan formal Kasus langsung ini adalah Sanksi Yang diberikan kepada Para pelanggar hukum Sanksi tersebut Muncul dari lembaga Pemerintahan Atau lembaga-lembaga Yang menangani Hal-hal yang berkaitan dengan hukum Meskipun mereka mungkin langsung Mengakuinya Jadi dalam arti tertentu Hukum adalah Yang paling jelas Dan mengandung makna Kepada masyarakat Agar tidak terlepas Dari kebijakan yang Pemerintah telah tetapkan Mungkin karena alasan ini Hukum ini di banyak negara Menjadi subjek dan Dari program reformasi Yang sangat besar Khususnya di negara Republik Indonesia Bahwa Kita ketahui bersama Bahwa negara Republik Indonesia Adalah negara hukum Dimana Hukum adalah Proses sosial Artinya Proses sosial Dalam hal ini Adalah berusaha Untuk melepaskan diri Dari paradigma Dominan Berparadigma Dominan Individualisme Yang otonom Dengan memahami Pengembilan Keptusan hukum Sebagai interpretatif Atau Prosesual Dan Relasional Serta Performatif Karena itu Jalur baru Yang dapat Dipertimbangkan Baik dalam hukum Di lembaga Pemerintahan Atau dalam masyarakat Adalah Dengan menentukan Jalan yang baik Dan mengikuti Keputusan Dan kebijakan Yang telah ditetapkan Oleh pemerintah Dalam hal ini Hukum Sebagai Acuan hidup Bagi warga negara Terdapat Tiga kualitas utama Artinya Yang pertama Kalimat Bersifat Interpretatif Prosesual Dan Informatif Untuk Mengasah Selera Para pembaca Saya menguraikan Secara singkat Apa yang Saya maksud Dan Dengan Interpretatif Pro Kualitas Hukum Yang Sesuai Sebagaimana Adanya Motif Berulang Dalam Proposisi Yang saya jelaskan Dalam Proses Dalam Yang saya jelaskan Bahwa hukum Adalah Dalam Proses Sosial Yang kedua Menghukum Pengambilan Keputusan Bukan Lajaib Artinya Bukan mesin Tetapi Interpretatif Kebijakan Tersebut Adalah Berorientasi Terhadap Hukum Yang berkaitan Dengan Reformasi Yang Dominan Pemikirannya Bahwa Pemikirannya Adalah Penerima Serangkaian Individu Yang Maknanya Terbukti Dengan Sendirinya Itu Agresif Dari Rangsangan Individu Yang Telah Yang Ditanggapi Dalam Bentuk Hasil Hukuman Jadi Tentangan Adalah Mengidentifikasi Mengidentifikasi Dan Mengisolasi Rangsangan Individu Yang Ketiga Hukuman Adalah Prosesual Artinya Sama Seperti Penelitian Bahwa Memungkinkan Fokus Pada Antarhubungan Yang Tempatnya Mengumpulkan Informasi Sehingga Harus Ada Pada Fokus Dan Antarkonses Temporal Meskipun Keputusan Hukum Adalah Momen Formal Pengucapan Tetapi Hal tersebut Merupakan Konsekuensi Dari agenda Yang telah Ditetakkan Sebelumnya Dalam Pidana Proses Seperti Yang sering Terjadi Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Bahwa Khususnya Yang sering Kita Jumpai Seperti Polisi Penuntutan Dan Pengambilan Keputusan Serta Pembelaan Dan Mendapatkan Apa Yang Sedang Dicari Atau Diinginkan Yang Ketiga Hukuman Apakah Performatif Menurut Saya Disini Saya Jelaskan Bahwa Menghukum Pekerja Komuni Saling Memperhatikan Dengan Demikian Untuk Diri Mereka Sendiri Mereka Melakukan Ini Misalnya Melalui Kinerja Profesional Bahwa Yang Diharapkan Secara Budaya Dan Karakteristik Mengatakan Bahwa Para Profesional Berprestasi Tentang Segala Sesuatu Yang Tidak Berarti Bahwa Apa Yang Mereka Lakukan Adalah Berpura-pura Atau Tikuan Pertama Kita Jelaskan Bahwa Semua Melakukan Beran Yang Diharapkan Secara Budaya Bahasa Perilaku Serta Cara Berpikir Berbicara Dan Lain Sebelum Paradigma Ini Paradigma Ini Memproyeksikan Hukum Yang Disusun Atas Etnisitas Bahwa Bersaing Masing-masing Dengan Memilikinya Sendiri Properti Yang Tidak Dapat Dicabut Yang Seharusnya Meliputi Aturan Dan Kebijaksanaan Fakta Dan Faktor Kasus Yang Sering Terjadi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dalam Hal Ini Hukum Sebagai Acuan Bagi Masyarakat Bahwa Dengan Adanya Hukum Dapat Mengatur Dan Menuntun Masyarakat Ke Jalan Yang Benar Artinya Jika Dengan Adanya Hukum Dalam Masyarakat Bahwa Di Suatu Masyarakat Tidak Akan Terjadi Kekacauan Atau Tidak Akan Jadi Keributan Jika Dalam Masyarakat Tersebut Terdapat Kebijakan Dan Hukum Itu Artinya Jika Ada Ada Kekacauan Dan Kerebutan Pada Suatu Masyarakat Bahwa Disitu Mereka Telah Melanggar Apa Yang Telah Menjadi Kebijakan Dan Keputusan Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Setempat Nah Sebagai Pedoman Masyarakat Bahwa Mereka Telah Hidup Berdampingan Dengan Hukum Maka Tentunya Bagi Siapa Saja Yang Telah Melanggar Atau Tidak Menuruti Apa Yang Menjadi Keputusan Pemerintah Setempat Maka Mereka Akan Diberikan Sanksi Entah Dalam Hal Atas Yang Berikut Hukum Hukum Ini Berpikir Bahwa Kebijakan Didominasi Oleh Pertempuran Yang Sedang Berlangsung Antara Dukubu Yang Sangat Berlawanan Legal Rasional Tradisi Namun Pertahanan Ini Mereka Masing-masing Menggambarkan Seorang Yang Ambisi Dalam Pertempuran Tersebut Pandangan Dunia Ini Terlihat Melalui Lensa Yang Dianggap Individualisme Individualisme Yang Mempunyai Ambisi Masing-masing Terhadap Sesuatu Yang Mereka Inginkan Sehingga Dersitulah Terjadi Pertempuran Antara Kedua Kubu Yang Berlawanan Untuk Mengatasi Hal Tersebut Maka Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Dan Keputusan Terhadap Apa Yang Telah Dilakukan Kedua Kubu Tersebut Agar Kejadian Tersebut Tidak Terus Berulang Dengan Dengan Cara Maka Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Untuk Mengatasi Hal Tersebut Saya Menyebutnya Tradisi Hukum Rasional Dan Tradisi Pertahanan Meski Terkunci Dalam Pertempuran Sengit Saya Akan Menunjukkan Bahwa Perbedaan Mereka Sebenarnya Sebagian Besar Adalah Penekanan Sebagai Mereka Memiliki Asumsi Ontologi Ontologi Hukum 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 Yang Sama Berpusat Pada Pendirian Mereka Masing Masing Atau Tunggal Dan Mandiri Di Satu Sisi Dan Di Barisan Depan Seruan Untuk Reformasi Hukum Adalah Itu Memajukan Apa Yang Saya Sebut Tradisi Hukum Dan Pemberian Hukum Serta Dengan Cara Reformasi Hal Ini Diajukan Sebagai Sebagian Besar Orang Untuk Melakukan Tindakan Terhadap Kegiatan Yang Mereka Lakukan Yang Berkaitan Dengan Hukum Berikut Melalui Serumnya Dan Pada Nilai Hukum Tentang Negara Maka Dipahami Untuk Memastikan Pengambilan Keputusan Yang Terstruktur Terbuka Dan Mencapai Hukum Dan Kesetaran Pengambilan Keputusan Dan Kebijakan Dengan Demikian Dengan Adanya Hukum Dan Kebijakan Sosial Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Maka Masyarakat Akan Hidup Sejahtera Dan Makmur Apabila Mereka Menaati Kebijakan Dan Keputusan Yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Tersebut Dan Kian Video Singkat Saya Buat Saya Ucapkan Terima kasih Keputusan